Pada saat membuat dokumen baru di Adobe Design, teman-teman kan menemukan bahasa-bahasa baru. Contohnya seperti margin, gutter, bleed, column, dan slug. Sebenarnya, apa ya itu mereka semua? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mereka itu semua apa, fungsinya apa, dan bagaimana cara merubahnya. Langsung aja kita ke videonya. Yang pertama yaitu adalah margin. Apa itu margin? Margin itu adalah garis bantu imajiner untuk menaruh konten-konten desain kita. Nah, margin ini kalau di Adobe InDesign, garis berwarna ungu atau magenta ini. Dan garis ini adalah garis imajiner, jadi nggak akan keprint, kecetak, atau ada di hasil akhir file kita. Jadi ini cuma garis bantu aja. Nah, gue sebagai desainer itu memastikan bahwa konten-konten desain, terutama teks, itu berada di dalam margin ini. Biar rapi dan tentunya terbaca. Atau kalau dicetak ya nggak akan terpotong. Contohnya seperti ini ya, bisa dilihat di sini semua teksnya itu nggak akan di luar daripada si margin ini. Sampai ke bawah juga seperti itu. Jadi pastikan konten-konten kalian berada di dalam margin ini. Tuh, kan? Nggak ada yang di luar margin. Jadi margin ini tuh sebenarnya sebagai konten-konten atau tempat kita untuk menaruh objek-objek desain kita. Dan margin ini tuh nggak ada ukuran pastinya berapa-berapa. Jadi margin ini kita yang menentukan sendiri. Lalu bagaimana cara kita menyetting margin ini? Kalau kalian membuat dokumen baru, kalian bisa menyetting marginnya di awal pada bagian sini. Tapi kalau sudah terlanjur atau sudah keburu-kebuat dokumennya, caranya teman-teman bisa ke bagian layout. Kemudian pilih margin and columns. Di sini teman-teman bisa mengatur berapa jarak marginnya dari atas, yang bawah, yang dalam, dan juga yang luar. Nah, biasanya sih kalau buku-buku itu karena biasanya buku dilipat terus kemudian ada bagian yang apa ya. Kelipatnya di bagian tengah, biasanya si bagian insidenya ini, itu akan lebih besar daripada si bagian outsidenya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah kolum. Apa itu kolum? Kolum itu ya berapa jumlah kolom yang berada di dalam margin yang kita buat. Kalau buku itu biasanya satu kolom. Kalau majalah itu biasanya dua. Dan kalau koran mungkin bisa tiga atau empat. Kita juga bisa menyetting jumlah kolomnya seperti kita menyetting jumlah marginnya. Bisa di sini. Ini gue membuat tiga kolom. Kalau pengen dua ya kita buat dua seperti ini. Biasanya sih kolom ini gue tentukan di awal. Karena sebelum memasukkan konten gue pasti sudah punya desain atau bayangan ini buku untuk apa dan ada berapa kolom di dalamnya. Lalu selanjutnya yaitu adalah gutter. Nah, gutter ini apa? Gutter itu adalah jarak antar kolom. Jadi kalau di sini ada kolom yang satu. Ini kolom yang kedua. Gutter itu adalah yang bagian tengahnya ini. Kita juga bisa mengatur berapa jarak gutternya itu. Jadi makin besar ya jarak antar kolomnya makin besar. Ini adalah contoh desain buku yang gue buat menggunakan desain dua kolom dan juga ukuran gutter 1 cm. Dengan marginnya berapa ya? Gue lupa tapi bisa kelihatan kan? Kalau ada kotak gitu ya di ujung-ujungnya. Di atas bawahnya sehingga desainnya itu terlihat rapih dan juga ciamik gitu loh. Selanjutnya yaitu bleed. Apa itu bleed? Bleed itu adalah lebihan kertas atau lebihan bagian yang sengaja kita buat biar pas proses motong pada saat dicetak itu nggak ada garis putih-putihnya. Biasanya kalau kita nggak ngasih bleed itu tuh suka ada putih-putihnya di ujung-ujung kertas. Karena kan proses motong itu nggak selalu sempurna ya pas di garis ujungnya. Jadi bleed ini ngasih lebihan lah kalau misalnya ada error-error di pemotongan. Kalau di Adobe InDesign bleed itu yang garisnya warna merah seperti ini. Jadi ada garis warna hitam, ini garis kertasnya. Kemudian yang magenta atau disini warnanya biru itu adalah marginnya yang tadi. Kemudian yang warna merah ini adalah bleednya. Nah biasanya kalau itu bentuknya gambar gue tuh suka ngelebihin seperti ini. Jadi nanti kertasnya itu kan cuma sampai segini ya. Dan pas dipotong itu kadang nggak lurus di bagian hitam ini. Bisa jadi dia lebih pendek daripada ini atau kemudian agak lebih panjang daripada ini. Dan bleed itu memastikan kalau misalnya si pemotongannya itu ada error gitu ya. Misalnya nggak pas di garis ini agak lebihan gini. Itu tuh si gambarnya atau si kertasnya nggak ada putih-putihan sisa kertas gini. Jadi dipastikan pas pemotongannya itu sempurna walaupun ada error. Nah settingan bleed itu dimana? Sama seperti sebelumnya. Settingan bleed itu kalau teman-teman ngebuat file baru itu ada di bagian awal sini. Bleed. Tapi kalau teman-teman sudah buat dokumennya dan baru kepikiran waduh betul bleed nih ya. Itu kita ke bagian file kemudian di dokumen setup. Lalu kita atur aja bleednya di bagian sini. Biasanya bleed itu nggak begitu lebar ya. Jadi sedikit-sedikit aja. Dan ini juga nggak ada aturannya jadi bebas. Biasanya sih kalau dipercetakan suka nggak dikasih bleed sebenarnya ya. Jadi usahakan kalau teman-teman buat desain-desain itu pake lah yang namanya bleed ini. Yang terakhir yaitu adalah slug. Apa itu slug? Sebenarnya gue juga nggak ngerti-ngerti banget ya. Apa itu slug? Karena gue juga nggak pernah pake. Tapi kalau gue baca-baca slug itu hampir sama dengan bleed. Jadi slug itu juga ada lebihan. Tapi biasanya itu buat kita sebagai desainer untuk nulis sesuatu ke petugas printingnya gitu ya. Jadi bisa kita nulis. Nah nanti si bagian ini itu akan dibaca oleh operatornya tetapi tidak akan dicetak. Yang gue baca sih seperti itu. Tapi apakah gue pernah menggunakannya? Nggak pernah. Jadi biasanya slug ini gue kosongin aja. Gue cuman pake bleed. Tapi nice info ya. Jadi itu dia margin, column, gutter, bleed, dan slug yang dalam dunia perleotan itu sangat erat sekali hubungannya. Teman-teman bisa explore sendiri. Ukurannya sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. Kalau pengen tau in-actionnya bagaimana. Jangan lupa subscribe terus channel KeyLearn. Dan juga cek playlist Adobe InDesign bagi yang masih pinisirin. Saya Kemelder KeyLearn dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.